Jadi banyak sekali yang tidak dipenuhi oleh Jokowi, termasuk misalkan janji Jokowi untuk membuat pembangunan dari daerah-daerah. Itu juga gagal kalau kita melihat sebaran daripada investasi asing di Indonesia yang tetap berpusat pada Pulau Jawa. Jadi dari zaman Suwarto sampai zaman sekarang, investasi itu sekitar 55-60% juga ada di Pulau Jawa. Jokowi ini akan dicatat dunia sebagai penjahat anti-demokrasi apabila melakukan kriminalisasi terhadap, ya apabila ya, jangan ada pasal hukumnya nih nanti tiba-tiba saya di sini ya, ini penjahat demokrasi apabila ada upaya-upaya penjegalan-penjegalan seperti misalkan kasus mudoko yang ingin mematahkan demokrat misalkan. Nah, kita maksud saya, kita maksud saya lihat ini ke depan, harus dijaga demokrasinya. Jadi satu, kepentingan dari tiga orang itu sendiri untuk kompetitif. Yang kedua adalah demokrasi itu betul-betul dijaga oleh Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mat Nur, Bang Padil Hasan, Prof. Cipto, dan Prof. Didin, Prof. Priyono maksud saya, jangan lupa saya manggil Mas Pri ini. ini sudah banyak dibahas tadi, saya kemarin kebetulan ditelpon oleh Pak Capres, Pak Anies Baswedan dari saya, yang merespon WAW saya untuk berbagai hal dan dia mohon pamit ke Arab Saudi dan menyatakan bahwa meskipun jalan berliku saat ini dia semakin optimis untuk menangkan pertarungannya. Nah, perjalanan haji ini menurut saya adalah perjalanan spiritual yang luar biasa karena Anies selalu mengatakan bahwa kekuatan langit itulah faktor kunci dari keberhasilan Anies itu sendiri. Nah, maka saya tadi juga mau tajam kalau bisa mendoakan nama cawapres agar Allah langsung memperlihatkan kepada beliau dari nama-nama yang muncul selama ini. Ya, saya mengusulkan tiga nama tadi untuk dilihat adakah luar nama itu. Nah, tapi sebelum ke sana saya melihat bahwa tema ini untuk Anies sebenarnya setengah relevan. Untuk Ganjar dan Prabowo itu sangat relevan karena keduanya tidak punya pengalaman di ilmu ekonomi. Kalau Anies sih, saya pikir sampai masternya masih ekonomi di Maryland University, walaupun dikaitkan dengan international security. Satunya ekonomi, dan kemudian dia punya pengalaman di Jakarta lima tahun, dan dia bisa melakukan pembahasan narasi-narasi besar tentang ekonomi dari sisi misalkan mazhab. Anies sudah mengatakan mazhab dia itu adalah social market ekonomi. Nah, ini kan sebab pertarungan narasi besar. Para ekonom-para ekonom yang misalkan dulu yang pertama kali mengembangkan tema social market ekonomi di Indonesia setahu saya adalah Didi Rahbini. Mungkin Prof. Didin dan lain-lain juga terlibat, tapi yang saya tahu pertama kali misalkan Didi Rahbini mulai menerjemahkan buku-buku Jerman tentang social market ekonomi. Di mana ada koreksi terhadap pure market ekonomi. Jadi Anies sebenarnya masuk pada tema ini dalam pidatur dia. Yang kedua, Anies pada tahun 2018 di tim dalam pertemuan dengan aktivis-aktivis Indonesia 80-90-an, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengikuti mazhabnya Sri Mulyani. Liberal, apa namanya, neoliberal. Nah, artinya Anies juga sudah masuk pada tema-tema besar itu. Nah, jadi sebenarnya di dalam praktek di mana dia sudah menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan yang di Jakarta ini, walaupun dalam skalanya itu untuk Indonesia kecil, tapi untuk ukuran New Zealand ini sudah dua kali New Zealand. Untuk ukuran Norwegia, Jakartanya sudah dua kali daripada Norwegia. Misalkan dari segi penduduknya yang 10 juta, apalagi kalau misalkan Jakarta dan sekitarnya dimasukkan. Bisa 15-20 juta penduduk yang terdampak pada kebijakan Anies Baswedan di Jakarta. Nah, kalau Prabowo tentu dia butuh. Dia butuh karena Prabowo punya buku juga tentang ekonomi kerakyatan. Bahkan di 2019 buku itu digadang-gadang oleh dia. Lupa saya namanya, kalau ganjar belum, maka mungkin dia butuh yang ngerti ekonomi atau ekonom. Apa yang dikatakan oleh Bung Fadil Hasan tadi dalam pengantar memang betul bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi di Indonesia ini, dari nawacitanya sudah benar, tapi dari prakteknya itu banyak yang bertolak belakang dengan nawacita. Ya, baik indeks korupsi sekarang 34 terburuk dalam sejarah, kemudian indeks demokrasi terburuk dalam sejarah, kemudian dari indeks penurunan kemiskinan cuma 1,04 persen. Kalau nggak salah, SBY rata-rata 2,58 persen. Indeks pengangguran, kita penyerapan tenaga kerja cuma di bawah 3 persen per pertumbuhan ekonomi. Sementara dulu bisa 500 ribu penyerapan tenaga kerja per 1 persen pertumbuhan. Jadi banyak sekali yang tidak dipenuhi oleh Jokowi, termasuk misalkan janji Jokowi untuk membuat pembangunan dari daerah-daerah. Itu juga gagal kalau kita melihat sebaran daripada investasi asing di Indonesia yang tetap berpusat pada Pulau Jawa. Jadi dari zaman Suwarto sampai zaman sekarang, investasi itu sekitar 55-60 persen juga ada di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya Jokowi tidak mencapai apapun selama 10 tahun ini. Tapi teman-teman sekalian kita melihat, seperti sudah disebutkan oleh Henry Satrio, bahwa Jokowi ini bukan ingin berkuasa sampai di sini saja. Dia ingin berkuasa mengendalikan sebagai kingmaker baru. Makanya kita lihat kemudian dia bertabrakan dengan Megawati, karena Megawati sebagai queenmaker, dia tidak memberi kesempatan pada Jokowi untuk intervensi pada pertumbuhan perjalanan PDIP ke depan. Sehingga pada tanggal 21 April, Megawati mengumumkan calonnya itu meskipun ganjar, tapi dia sebut sebagai calon dia. Dan Jokowi di situ hanya sebagai pelengkap, dia sebagai bagian dari kingmaker. Nah kemudian Jokowi saat ini kita tahu bahwa dia sangat dekat dengan Prabowo. Bahkan disinyalir pada akhirnya itu nanti calon wapresnya itu, kalau tidak si Erick Thohir, maka itu kemungkinan besar adalah Gibran, yang anak Jokowi sendiri. Karena satu-satunya buat Jokowi, untuk memastikan bahwa dia mampu mempengaruhi kemimpinan regime selanjutnya, agar bisa meneruskan cita-cita dia, baik personal interest maupun interest secara umum, dia harus menempatkan anaknya di sana. Nah kita lihat aja apakah Mahkamah Konstitusi nanti akan merubah umur calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Karena itu kan iparnya Jokowi ketuanya, dan berkali-kali kita mengetahui bahwa rejim MK ini sangat pro kepada Jokowi. Nah kita lihat aja, kalau misalkan nanti berubah itu, maka Gibran yang akan menjadi calon wakil presiden. Kalau tidak, maka Erick Tohin. Nah apakah kemudian Jokowi bisa main dua menempatkan Sandiaga Uno, seperti Mas Pri tadi katakan? Belum tentu juga. Karena apa? Karena kemudian kita melihat baru-baru ini, Manupur Puan Maharani melakukan delegitimasi kepada Jokowi, karena dia membuka hubungan diplomatik kepada keluarga SBY. Ini kan sebenarnya satu hal yang selama ini selalu dipagarin oleh berpengar. Agar tidak terjadi pencairan hubungan, dan sekarang terjadi pencairan hubungan. Sehingga kelihatan bahwa di dalam permainan ini, Puan Maharani dan kekuatan Puan di dalam tubuh PDIP itu makin lama makin menonjol. Jadi dia bisa aja, apa yang diinginkan Jokowi untuk wakil pres bisa aja ditolak oleh Puan Maharani ke depan. Nah kembali kepada tema kita ini, saya pikir kenapa Anies Baswedan, seperti kata Pak Priyono tadi, kenapa ngantong-ngantongin, kenapa semakin lama? Karena ini kan seperti curi sunsu, bahwa mengenali lawan, kenalilah lawanmu, kenalilah dirimu, seribu kali perang, seribu kali menang. Anies kan belum melihat siapa yang menjadi cawapresnya Prabowo. Karena ini, kalau Anies bisa dapat tiket, maka lawan terberat semuanya adalah Prabowo. Karena Prabowo ini apa? Prabowo ini, kalau misalkan tiga itu, kemungkinan besar kan adalah dua putaran. Kalau dua putaran, Prabowo itu paling untung. Kalau dia masuk sama Anies, suaranya kaum nasionalis Ganjar masuk ke Prabowo, kalau dia masuk sama Ganjar, suara Anies masuk ke Prabowo. Ini Prabowo sebenarnya sangat diuntungkan untuk permainan tiga calon ini. Dia punya kepentingan terhadap itu. Nah, oleh karena itu, Anies harus melihat siapa calon yang dirangkul oleh Prabowo ke depan. Meskin Prabowo mengklaim bahwa dia mempunyai kapital saat ini dari kekuasannya sendiri sebagai menhankam. Dia kemana-mana bilang, ya lebih baik sekaranglah dibanding 2019. Karena 2019 saya kan menjadi pendukung Prabowo. 2014 yang mendukung Prabowo. Tapi kalau sekarang saya lihat, Prabowo banyak logistiknya. Nah, kalau misalkan dia ditambah Erick Thohil, logistiknya akan semakin luar biasa. Apalagi KPK sudah berusaha untuk mengatakan tidak ada lagi pencatatan atau batasan dana yang digunakan dalam kampanye. Ya, ini harus kita ributkan juga. Nggak boleh dong. Karena tidak ada fair play. Kalau fair play itu harus dibatasi sumbangan-sumbangan. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya, Anies harus menghitung ulang menurut saya. Nah, Anies ini sekarang menurut survei terakhir internal ada temannya Pak Anies yang memberikan kepada Anies beberapa hari lalu. Itu Anies itu ada sedikit apa namanya, ketimpangan di Jawa Timur. Ya, kalau Jawa Tengah, oke lah, itu udah pasti basis PDIP. Di Jawa Timur ini Anies kalah terhadap Prabowo dan Ganjar. Cukup signifikan oleh katanya battlefield-nya Anies adalah di Jawa Timur. Ini nggak boleh main-main. Jadi, orang tidak boleh misalkan kelompoknya Anies ini untuk mengumumkan calon sebelum dihitung kemungkinan figur-figur yang bisa mengimbangi Prabowo dan Ganjar di Jawa Timur. Ya, makanya saya tadi di dalam WA saya saya minta tiga nama dibacakan Anies di Multajam. Yaitu satu adalah Ahye sebagai tokoh pacitan ya, keluarganya. Punya kekuatan dan internal partai. Yang kedua, Yeni Wahid sebagai apa namanya pewaris Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah Gatok Nurmantio sebagai mantan Panglima yang tentu punya kemampuan operasi di Jawa Timur itu. Nah, kita melihat ke depan tidak boleh misalkan serta-merta tanpa dilakukan survei-survei yang serius siapa yang bisa menambah jumlah suara Anies Baswedan di antara orang-orang penting yang kalau dari saya tadi tiga versi ya karena Gatok Nurmantio itu adalah representasi dari oposisi sekarang dan menurut survei terakhir dari sebuah seorang profesor di Universitas Indonesia itu ada sekitar 30% suara oposisi. Suara oposisi 30% dan akan terpecah apabila Anies tidak melakukan apa namanya tidak melakukan apa dijegal Anies dijegal makanya teman saya Roki Gerung dia bilang sama saya ini baru diskusi dua hari lalu saya sama Roki dia bilang kan ini kalau Anies tidak jadi maka kita ada kemungkinan pindah ke Prabowo itu kata Roki Gerung artinya oposisi mungkin pindah nah kan kita oposisi ini pecah dua suara buruh yang mayoritas juga sekarang ke Anies bisa pecah dua kalau ini misalkan apa namanya terjadi penjegalan terhadap Anies nah teman-teman sekalian jadi menurut saya kalau misalkan demi demokrasi dan demi kepentingan dari Ganjar dan Prabowo itu sendiri itu sudah pasti harus tiga calon tiga calon ini lebih kompetitif dan lebih banyak peluang di antara ketiganya untuk melakukan satu pertarungan yang sempurna jadi itu tiga orang tiga maksudnya Ganjar dan dan Prabowo punya kebutuhan itu juga yang kedua demokrasi kepentingan pada demokrasi Jokowi ini akan dicatat dunia sebagai penjahat anti-demokrasi apabila melakukan kriminalisasi terhadap ya apabila ya jangan ada pasal hukumnya nih nanti tiba-tiba saya ini penjahat demokrasi apabila ada upaya-upaya penjegalan-penjegalan seperti misalkan kasus Muldoko yang ingin mematahkan demokrat misalkan orang luar partai demokrat mau ambil demokrat kemudian misalkan Nasdem Nasdem ini kan buka aja semua ya karena kan di majalah Tempul sudah dibuka nama-nama yang main di bisnis apa namanya bisnis BTS itu siapa yang rampok disitu sebenarnya Jokowi harus membuka mendesak membuka jangan cuma sampai di Joni Plakli ya kemudian soal logistik pasir laut yang disinggung oleh di Taman Uri pasir laut ini ya itu kan juga kan dana politik kenapa dibuka sekarang dijual ke Singapura dana politik karena pasir laut itu ya komitmen fee-nya komisinya itu tinggi sekali ya itu sekitar 20 dolar per metric ton ya dan itu kelompok PDI sudah marah ya lihat aja suara PDI Jawa Barat menolak ekspor pasir laut kemudian PDIP di DPR menolak ekspor pasir laut kenapa karena PDI mungkin gak kebagian ya bukan karena dia cinta pada ini ya bisa jadi cinta juga karena zaman Megawati itu di stop ya tapi bisa juga itu karena soal dana politik nah kita maksud saya ya kita maksud saya lihat ini ke depan harus dijaga demokrasinya jadi satu kepentingan dari tiga orang itu sendiri untuk kompetitif yang kedua adalah demokrasi itu betul-betul dijaga oleh Jokowi ya karena kita ini gak boleh mundur lagi nah karena apa karena kita ini kan yang bertarung sekarang tiga order order pertama adalah order lama yang diwakili oleh Ganjar Pranowo yang kedua adalah order baru yang diwakili oleh Mantunya Soeharto namanya Prabowo Subianto yang ketiga adalah order reformasi karena Anies ini adalah yang lahir dari order reformasi kekuatannya apa atau bedanya dimana order reformasi ini cuma dua temanya ya demokrasi dan keadilan sosial ya kalau mau ditambah anti korupsi nah demokrasi di dalam order lama dan order order itu order Soeharto itu gak ada nah Jokowi ini bagian dari order lama makanya dia anti demokrasi ya itu teman-teman jadi kita harus tiga order ini dipertarungkan mungkin pengantar dari saya itu aja pada diskusi Rangkebal Suryar ini terima kasih Rangkebal ya lagi mengatakan bahwa dalam kontek Anies ya kontek Anies itu pemikirannya buat saya sudah yang saya sebut sebagai sosialistik islamisme buat saya ya kalau dia mau bahasanya dibahasakan di dalam bahasa barat apa namanya yang saya sebut tadi bahwa dia tidak setuju pada free market ekonomi tapi pada social market ekonomi buat saya itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia itu sejalan dengan founding fathers yang menginginkan kita ke arah negara kesejahteraan ya nah kemudian Anies akan menjalankan demokrasi ya demokrasi itu bukan seperti perubahan undang-undang amendement undang-undang 45 dimana demokrasi ekonomi itu maksudnya demokrasi-demokrasi politik dimana partisipasi publik ya itu bisa diperkuat jadi civil society bisa lebih berperan dalam pembangunan ada check and balance dan lain-lain yang ketiga Anies ini satu-satunya presiden calon presiden menurut saya yang tema anti korupsinya tegas ya meskipun dia coba ditersangkakan oleh APK yang seperti berita yang ada ya itu 19 kali diperiksa gelar perkara e-formula ya padahal kalau dibandingkan dengan Mandalika ya atau lagi 349 triliun yang terjadi korupsi atau TPPU di mana di keuangan Departemen Keuangan itu kan sebenarnya pinat ya jangan dicari-carilah ya urusan e-formula itu nah Anies itu sangat strong komitmen di dalam anti korupsi ya kalau Ganjar itu pernah masuk di dalam pengadilan sebagai saksi bahwa dia dituduh oleh beberapa saksi di situ menerima dana 500 ribu dolar pada kasus IKTP ya kalau Prabowo kita belum lihat jejaknya kecuali menteri-menterinya atau menterinya ya yang yang pernah kemarin nah tapi maksud saya ya maksud saya Anies ini kalau dia anti korupsi maka dia berpikir tentang pembangunan yang efisien ya tidak ada yang di korup yang kedua kalau dia sosial market ekonomi maka dia berpikir tentang kearah keadilan sosial jadi buat saya cawapresnya Anies ini lebih pada yang menjaga soliditas dan stabilitas ya kalau kenapa saya memasukkan misalkan nama Gatot Nurmang Kio sebagai tokoh oposisi yang terkemukasan ini misalkan ini kan kita ini kan dikepung oleh ISO geopolitik dimana Pak Anies Baswedan itu memang kurang banyak terlibat dalam isu-isu geopolitik kemudian isu Papua Merdeka sampai sekarang sudah memakan korban dan baru sekali ini saya lihat ada orang di Sandra di Papua dan pemerintah Republik Indonesia pemerintah Jokowi gagal membebaskan pilotnya Susi Air itu sampai sekarang sudah berbulan-bulan gagal membebaskan pilot Susi Air nah ini kan perlu ada stabilitas nah boleh jadi AHY juga sebagai militer dia cukup bagus juga ya karena dia dari dalam koalisi mungkin itu juga bagus nah kalau Yeni Wahid menurut saya karena dia punya pengalaman sebagai orang yang mendampingi Presiden Gusdur selama satu setengah sampai dua tahun yang kemudian punya pengaruh luas di Nahdatur Ulama mungkin itu akan banyak membantu Anies memenangkan di Jawa Timur nah saya pikir Wapres untuk Anies tinggal yang begitu aja tidak lagi berat-berat kalau untuk Menteri Ekonomi saya pikir Anies pasti nanti atau Menko Ekonomi pasti mencari orang-orang seperti yang ada di forum ini Fadil Hasan kemudian Prop Didin Prop Riono yang dikenal selama ini adalah antitesa terhadap ekonomi Neolib ya kalau di luar ini ada Pesal Pastri ada Dr. Riza Ramli Antoni Budiawan dan lain-lain yang banyak stok untuk menjadi Menko Ekonomi dan Menteri Menteri Perekonomian lainnya ya Perdagangan dan Industri kemudian Menteri Keuangan dan lain-lain saya seperti Kus PRD tadi ya yang lama dengan dalam isu utang luar negeri ya saya pikir nggak usah khawatir kalau Anies ya kalau yang lain saya nggak pergi karena kalau yang lain ini kan artinya status quo jadi kalau Ganjar menang ataupun Prabowo menang maka mereka itu tidak ada isu perubahan mereka adalah isu menjalankan keberlanjutan pemerintahan Jokowi jadi utang tadi yang hampir seribu terliut bunga utang dan pembayaran cicilan pokok utang ya itu kita nikmatin aja terus kita bangga dengan utang besar ya nah kemudian pertanyaan lain tadi dari Elmar Channel saya pikir itu di luar konteks diskusi kita pada hari ini ya itu mungkin teman-teman lain bisa menjawab saya pikir mungkin itu aja dari saya terima kasih selamat menikmati